Komika yang berikutnya ini berkuliah di Bali, berdomisili di Tangerang, dan sepertinya si lahirnya di Beijing, Be. Wuh, Beijing ya? Yoi, kita beri tepuk tangan untuk Lian! Gue cuma perlu waktu 2 bulan buat belajar drum. Terus nyerah, gak bisa, susah. Selamat malam, Balai Kartini. Hari ini temanya musik. Dan menurut gue, musik itu gak cuma bisa dihasilkan dari alat musik. Gak cuma bisa dihasilkan dari acapella misalnya. Tapi musik juga bisa dihasilkan dari ngorok. Dan gue sama papi gue adalah pengorok yang handal nanmerdu. Iya kan, Pi? Orangnya di situ. Gue kalau sama papi gue, ngorok. Itu saling melengkapi. Lo tau kenapa? Karena ngorok gue sama papi gue beda. Gue ngoroknya tipe yang dihirup. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Perhatikan baik-baik karena nanti lo harus bedain. Ya? Gue ulang sekali lagi. Papi gue tipenya yang dihempus. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Beda kan? Lo bayangin bermalam-malam. Gue sama papi gue membentuk melodi yang indah. Harmoni yang cantik. Gue yakin ya kalau kita tidur ini tanpa sadar, pasti kita saling sawt-sawtan. Lian. Papi. Lian ambil suara tinggi. Papi ambil suara rendah. Dan gue yakin kalau gue sama papi gue ikutan audisi Idol, pasti komentarnya gini. Kalau aku sih yes aku. Gak tau Dani. Gue juga kadang keinget masa kecil gue, sering banget gue disahabat sama mami gue. Mami gue tuh Cina Totok. Jago Kung Fu. Tapi selalu menyalahgunakannya. Gue pengen lapor ke Komnas Anak. Waktu itu belum ngerti. Gue selalu disahabat pake kemoceng. Kalau gue flashback lagi, yang keinget, yang ternyang adalah lagu Glenn Fredly. Terserah kali ini. Sungguh aku takkan peduli. Lalu adegan selanjutnya adalah gue nungging, buka celana. Mami gue hajar, gue pake moceng. Ceprot, ceprot, ceprot. Sedih banget. Terima kasih. Selamat malam nama gue Lian. Lian, hati-hati dalam, nah ini feeling ya. Jadi feeling terhadap perkiraan bahwa bahan ini pecah atau enggak. Dan itu yang harus kamu mainkan. Jadi fluktuasi kamu mainkan. Sehingga kamu bisa memilih yang mana yang paling pecah dan itu untuk di belakang pada saat menutup. Kompor gas, Lian. Terima kasih, Om Indro. Ya, Lian. Mungkin seperti kata Om Indro ya, lo harus lebih sensitif aja. Sensitifitas komedi lo terus diasah sehingga tahu ini pecah atau tidak. Terutama kompetisi yang berjalan begitu pendek dan proses pembuatan materi yang begitu cepat gitu. Itu aja, thank you. Terima kasih, Bang Radit. Mas Liar, bagus. Apalagi yang waktu kamu ngomong tentang ngorok-ngorok itu bikin penonton ngakak. Saya mau kasih kamu sedikit lagu yang saya akan nyanyi juga, ya. Makasih ya, bro. Thank you. Makasih, Bang Radit. Makasih, Bang Radit.